Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo great students, how are you today? I do hope you are doing well ya Halo semuanya para siswa dan para sisi yang luar biasa Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabar teman-teman semua Selalu baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya Amin Welcome back to my youtube channel Selamat datang kembali di channel youtube saya Everyone, today we are going to learn about new material Jadi pada hari ini kita akan belajar materi yang baru What is it? Apa itu? As you can see on the screen, we are going to learn about unit 4 Indonesian Environmental Figures Jadi seperti yang terlihat di layar teman-teman semua Pada hari ini kita akan belajar unit 4 teman-teman ya Tokoh lingkungan hidup Indonesia So everyone, untuk unit 4 ini tentu saja Masih termasuk ke dalam materi bahasa Inggris kelas 11 English for Change So everyone, are you ready to start our lesson today? Apakah siap untuk memulai kelas kita pada hari ini? Thank you so much Without further ado, let's get started Okay everyone, the first thing that we are going to learn is about keywords Jadi hal yang pertama yang akan kita belajarin yaitu terkait dengan kata kunci Di sini ada beberapa kata kunci teman-teman yang ada di dalam unit 4 ini Untuk yang pertama adalah environment atau lingkungan Yang kedua, environmental figure or environmental activist Tokoh lingkungan atau aktivis lingkungan Kemudian ada juga deforestations, penggunduran hutan Selanjutnya ada sustainable, berkelanjutan Ada climate, ya iklim Kemudian ada pollution, polusi Ada campaign, kampanye Ada rubbish, sampah Ada volunteer, relawan Dan yang terakhir narrative Atau narrative, teman-teman ya Itulah beberapa kata kunci yang terdapat di dalam unit 4 ini Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan expressions for starting a transactional conversation Jadi selanjutnya kita akan belajar terkait dengan ekspresi-ekpresi atau ungkapan-ungkapan Untuk memulai sebuah percakapan transaksional Di sini ada beberapa ungkapan-ungkapan atau ekspresi-ekpresi tersebut Yang pertama ada what's new Artinya adalah apa kabar atau ada kabar apa Kemudian so how have you been? Jadi apa kabarmu? Selanjutnya ada what have you been up to? Apa saja yang telah kamu lakukan? Kemudian ada keeping busy Apakah kamu tetap sibuk? Kemudian ada juga how was your weekend? Bagaimana akhir pekanmu? Selanjutnya ada do you have any plans for the weekend? Apakah kamu punya atau memiliki rencana untuk akhir pekan ini? Nah baik Selanjutnya di sini masih ekspresi-ekpresi Yang untuk memulai sebuah percakapan transaksional Selanjutnya ada so how is it going with a project or initiative or et cetera Jadi bagaimana dengan proyek atau inisiatif dan lain sebagainya ya Selanjutnya ada so what do you think about blah 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 Jadi apa pendapatmu tentang blah 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 Selanjutnya ada so did you hear that blah 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 Jadi apakah kamu mendengarnya bahwa blah 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 Dan selanjutnya yang terakhir ada so I heard that you are Jadi ikut dengan bahwa kamu blah 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 Nah itu beberapa ekspresi-ekpresi atau ungkapan-ungkapan Untuk memulai sebuah percakapan transaksional Oke everyone let's move to the next slide Kita lanjutkan ke slide berikutnya This is about expressions for continuing a transaksional conversation Untuk selanjutnya kita akan belajar ekspresi-ekpresi atau ungkapan-ungkapan Untuk melanjutkan sebuah percakapan transaksional Di sini ada beberapa teman-teman ya Oke untuk yang pertama ada While I have you on the line Let me ask you about blah 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 If speaking on the phone ya Nah selagi saya melompon Anda Izinkan saya bertanya tentang blah 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 Jika teman-teman itu berbicara di telpon Kemudian ada juga ending small talk and starting a meeting Mengakhiri obrolan ringan dan memulai rapat Di sini ada beberapa ekspresi yang biasanya digunakan Ada well let's get started blah 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 Baiklah mari kita mulai blah 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 Kemudian shall we talk about blah 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 Haruskah kita bicara tentang blah 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 Kemudian anyway let's talk about blah 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 Omong-omong mari kita bicara tentang blah 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 ya Nah selanjutnya kita akan sama-sama mengetahui terkait dengan expressions for ending a transactional conversation Atau ungkapan-ungkapan atau ekspresi-ekpresi yang digunakan ya Untuk mengakhiri sebuah percakapan transaksional Di sini ada beberapa ya Untuk yang pertama adalah I should get going It was nice talking to you Aku harus pergi Senang berbicara denganmu Kemudian Well I have to go It was nice talking to you Ya aku harus pergi Senang berbicara denganmu Selanjutnya Well it was nice seeing you Say hello to blah 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 for me Senang bertemu denganmu Sampaikan salamku pada Untukku ya Oke Nah contohnya adalah Well it was nice seeing you Say hello to your brother for me Nah Kemudian ada juga Well I have a class in a few minutes I better get going Ya Aku ada kelas beberapa menit lagi Aku lebih baik pergi Nah Itu dia teman-teman ya Beberapa Dan di sini ada beberapa lagi ekspresi Yang biasanya digunakan Untuk mengakhiri sebuah percakapan transaksional Selanjutnya adalah Oke I'll talk with my team And I'll give you a call tomorrow morning Oke Saya akan berbicara dengan tim saya Dan saya akan menghubungi Anda Atau kamu besok pagi Selanjutnya adalah So We'll wait for Joanna's response And then go from there Jadi kita akan menunggu jawaban dari Joanna Dan kemudian kita lanjutkan Ya Kemudian ada juga Oke I'll work on the proposal And send it to you by the end of the week Oke Saya akan mengejarkan proposalnya Dan mengirimkannya kepada Anda Pada akhir minggu ini Oke everyone Let's move to the next slide Kita lanjutkan ke slide berikutnya This is about WH questions Untuk selanjutnya kita akan Membahas atau Ya Berdiskusi terkait dengan WH question Atau WH question Nah WH words are used to make questions That require information in answer Rather than yes or not Jadi untuk WH words ini Yaitu digunakan untuk membuat Pertanyaan-pertanyaan Yang membutuhkan informasi Di dalam jawaban Jadi bukan hanya Yes, no Saja ya Atau ya Atau tidak Saja Nah Apa saja WH questions ini WH question ini Terdiri dari Who Siapa What Apa When Kapan Where Dimana Why Kapan How Bagaimana Which Yang mana How many Bagaimana How often Seberapa seri Ya How many itu Seberapa banyak Teman-teman Mohon maaf ya Nah disini Kita bisa lihat teman-teman Untuk yang pertama Itu adalah What Atau apa Used to ask for information Digunakan untuk Menanyakan informasi Selanjutnya adalah Who Siapa Used to ask About people Digunakan untuk Menanyakan tentang Orang-orang Selanjutnya adalah When Atau kapan Used to ask For time Jadi digunakan Untuk menanyakan Waktu Selanjutnya adalah Where Atau dimana Used to ask For a place Or location Jadi untuk Where ini Digunakan Untuk Menanyakan Sebuah tempat Atau Sebuah Lokasi Selanjutnya adalah Why Atau mengapa Used to ask For a reason Jadi digunakan Untuk Menanyakan Sebuah alasan Selanjutnya adalah Which Yang mana Used to ask About choice Jadi digunakan Which ini Untuk Menanyakan Sebuah Pilihan Selanjutnya Adalah How Bagaimana Used to ask For way Or form Jadi digunakan Untuk menanyakan Sebuah jalan Atau cara Ya teman-teman Kemudian Nah Ada How many Atau Berapa Banyak Used to ask About quantity Jadi digunakan Untuk menanyakan Tentang Kuantitas Begitu ya Atau jumlah Kemudian Ada how often Seberapa sering Used to ask About frequency Jadi digunakan Untuk menanyakan Tentang Frekuensi Itu dia Sedikit penjelasan Teman-teman Terkait dengan WH questions Oke We move to The next slide Kita lanjutkan Ke slide berikutnya And welcome To narrative text Selamat datang Di pembahasan Text narrative Atau text narasi Teman-teman ya Nah Ini untuk penjelasannya Mari kita Sama-sama Mulai Ya untuk poin yang pertama Yaitu linear narrative text Atau text narasi Atau narrative linear Nah It presents events In the order they occur Jadi text ini Text linear narrative ini Menyajikan peristiwa Peristiwa Atau kejadian-kejadian Sesuai Dengan urutan kejadiannya Teman-teman ya Nah Kemudian poin yang kedua Adalah narrative tenses Atau tenses narrative Oke Jadi disini Kita akan mengetahui Tenses yang digunakan Di dalam text naratif Kira-kira apa Teman-teman Mari kita Sama-sama ceknya We use narrative tenses To talk about the past We can use them To tell a story Or to describe past events Including personal anecdotes Jadi Kita menggunakan Bentuk kalimat naratif Untuk Membicarakan Masa lalu Kita dapat Menggunakannya Untuk menceritakan Sebuah kisah Atau untuk Menggambarkan Peristiwa masa lalu Termasuk Anekdot pribadi Teman-teman Oke We move to the next slide Kita lanjutkan Nah Teman-teman The four narrative tenses Are the past simple Or simple Past ten Past continuous Past perfect And past perfect Continuous And one or more of this Can be used in a sentence Jadi Keempat bentuk Kalimat naratif tersebut Adalah Bentuk lampau Sederhana Atau simple Past ten Ada lampau Terus menerus Past continuous Ada lampau Sempurna Past perfect Dan lampau Terus menerus Past perfect Continuous Nah Dan salah satu Dari bentuk-bentuk Tenses tersebut Dapat digunakan Dalam sebuah Kalimat Teman-teman Nah Selanjutnya Disini kita akan Membahas Terkait dengan Simple past ten Nah We can use Simple past ten For actions That started And finished In the past For example A series of events In someone's life Jadi teman-teman semua Kita dapat menggunakan Simple past ten Ini Untuk tindakan Yang dimulai Dan berakhir Di masa lalu Misalnya Serangkaian peristiwa Dalam kehidupan Seseorang Oke We move to The next slide Nah Ini untuk Contoh Atau example Nelson Mandela Was born In 1918 He became The first black President of South Africa He spent 27 years In prison In his battle Against the system Of apartheid Jadi teman-teman Nelson Mandela Lahir pada Tahun 1918 Ia Menjadi presiden Kulit hitam Pertama Afrika Selatan Dia menghabiskan 27 tahun Di penjara Dalam perjuangannya Melawan sistem Apartheid Nah ini untuk Contoh dari Teks Naratif Nah teman-teman Kita lanjutkan Disini How to have A powerful Presentation Bagaimana Untuk memiliki Sebuah presentasi Yang powerful Yang kuat Teman-teman Nah disini Ada beberapa Stages Teman-teman Untuk stages Yang pertama Yaitu Greetings Atau Salam Teman-teman Nah untuk Contoh Expressions Atau Ekspresinya Atau Ungkapannya Yaitu Assalamualaikum Good morning Ladies and gentlemen Nah I would like to say Thank you For coming to My presentation It's great to see you All My name is Bla 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 Nah ini adalah Salah satu contoh Dari Greetings Teman-teman Assalamualaikum Selamat pagi Bapak dan Ibu Saya ingin Mengucapkan Terima kasih Kepada Bapak Ibu semua Karena sudah Datang Ke presentasi Saya Nah Itu merupakan Hal yang Sangat luar biasa Nama saya Adalah Nah boleh diisi Oke Selanjutnya The second stage Is introducing The presenters Jadi untuk Selanjutnya Yaitu Memperkenalkan Presenter Ya Atau Pembicara Ya Jadi ini Perkenalan Begitu ya Contohnya adalah Let me introduce myself And my partners Let me introduce myself And my partners I am Bla 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 And my partners are Bla 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 We are from group one Jadi ya Perkenalkan Diriku Dan Rekanku Nah saya Adalah Irfan Saya Dan partner Saya Adalah Riko Dan Adi Kita Dari Group Satu Nah Contohnya dalam bahasa inggris Adalah Let me introduce myself And my partners I am Irfan I am Irfan And my partners are For example Ricky and Davin We are from group one Nah The third stage Is State the focus Of this topic Jadi untuk Stage yang ketiga Yaitu Menyatakan Ya Dari Topik Ya Yang kita miliki Untuk contohnya Adalah On this occasion I would like to present Blah 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 The purpose of my presentation Is Blah 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 Kemudian In this presentation We will show you A poster About Blah 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 Nah Jadi ini lebih jelas ya Apa yang akan dibahas Ya Nah For example Disini ada Please look at the picture What do you see to the picture Great We will continue Finding out What is going on There Nah Jadi lihatlah Pada gambar Itu Ya apa yang kamu lihat Ya Bagus Kita akan melanjutkan Menemukan Apa yang sedang terjadi Di sana Begitu Selanjutnya Teman-teman Nah Another stage Atau Stage yang lain Adalah Share the main content Of the presentations Atau Membagikan Content utama Dari presentasi Contohnya adalah First I will explain Why Blah 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 Is so important For us Ya Finally We will know How to Blah 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 We will see How many actions To save the environment We will show The details About it But look at The poster first Nah Ini merupakan Contoh dari Ya Membagikan Atau cara Membagikan Content utama Di dalam Presentasinya Oke Kemudian Untuk stage selanjutnya Adalah Question and answer Atau pertanyaan Dan jawabannya Nah Untuk Expressionsnya Atau ekspresi Atau ungkapan Yang biasa digunakan Adalah Anybody Would like To ask There will be Questions and answers In this presentation Kemudian Just feel free To interrupt me If you have something To ask Teman-teman Nah Baik Disini ada juga Ya You can freely ask Questions about This presentation I will try to answer Any questions You may Have Nah itu dia Beberapa ekspresi Yang dapat kita gunakan Di dalam stage Ke 5 Untuk selanjutnya Another stage Is make a summary Atau membuat Sebuah Ringkasan Atau rangkuman Ya Lebih tepatnya Nah Apa saja ekspresi-ekpresi Yang dapat kita gunakan Untuk yang pertama adalah In conclusion Kemudian In summary Kemudian So the points are Blah 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 Ada juga In short Blah 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 Kemudian ada juga To summarize To sum of To conclude Begitu ya Pada intinya sama Teman-teman Untuk meaningnya ya Yaitu untuk menyimpulkan Begitu ya Kesimpulannya adalah Seperti itu ya Untuk merangkum Begitu Dan Untuk stage Selanjutnya Atau stage ketujuh Yaitu Closing Atau penutup Nah disini ada Beberapa ekspresi Atau ungkapan-ungkapan Yang dapat kita gunakan Untuk menutup Sebuah presentasi Ya contohnya adalah Thank you very much For your great attention Ladies and gentlemen Terima kasih sekali Ya Atas perhatian yang luar biasa Dari bapak ibu semua Atau juga Thank you for your attention Terima kasih atas perhatian anda Atau juga Thank you for listening May all those we have shared Bring benefits for all of us Ya Terima kasih telah mendengarkan Semoga Apa-apa yang kita Sudah bagikan Itu memberikan manfaatnya Bagi kita Semua Nah itu dia teman-teman Beberapa stage Ya untuk mendapatkan Atau memiliki Sebuah Presentasi yang Kuat Yang luar biasa Begitu ya Oke everyone I think that's all for today Thank you so much For your attention I do hope This video lesson Ya Or this material Will give up Many benefits Ya Semoga ada manfaatnya Teman-teman So let's close Our lesson today By saying Stay happy Stay happy And have a great day Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton